Contoh, you bekerja di bank misalnya, you kasih approve untuk mencairkan kredit. Datang satu orang, pakai baju cantik, sepatu kilat, cantik negosiasi, you tidak baca lagi visibility study, dia punya proposal. Datang satu orang lagi masuk, mungkin pakai sederhana, pakai baju koko, pakai lobe mungkin. Bahannya proposal cantik, you sudah tidak lagi lihat ini, kenapa? Karena you diskriminasi, haunan dari itu, maknanya diskriminasi. Kalau nyangkut ini proyek, kena yang kasih approve, ini kan terukur dia, jadi kalau tidak sombong kan susah mengukurnya ini. Mana yang tidak sombong, atau bahasanya lemah lembut, atau bicara senyum-senyum, ini kan susah kita mengukur, haunan tadi itu. Tapi kalau tidak diskriminatif, mudah kita mengukurnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara sosiologis, politis, ekonomis dan seterusnya. Nah, ini dia, ini dia. Jadi, apa namanya itu? Ya, saya yakin, saya yakin, ya, ketika kita menafsirkan itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita tawarkan itu, ya, ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang sangat teologis, Itu bisa kita turunkan dalam konteks yang lebih, apa namanya itu? Lebih real, ya? Lebih real. Contoh lain, misalnya Tuhan kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maharazak. Maharazak ini pemberi rezeki. Dalam kebiasaan kita, berbicara rezeki ini kan cuma atas-bawah saja ini. Atas-bawah saja ini. Nah, sekarang, dalam konteks transitif, kalau sudah Tuhan kasih rezeki, bagaimana you bisa juga kasih rezeki kepada orang lain? Tuhan sayangi aku. Ini kan sangat personal ini, atas-bawah ini. Tapi ketika kita faham Tuhan punya sifat sayang, kita juga bagaimana bisa apa tadi, memancarkan ya, menurunkan, membumikan sifat Tuhan itu untuk menyebar menjadi kasih sayang kepada orang lain? Nah, cuman kadang-kadang, kita tadi fahamnya sempit, kalau bicara sayang, langsung tidak. Nah, saya tanya adik yang cewek, do you love me? Yes or no? Ah, no. Kenapa? Karena dia memahami love itu mungkin dalam konteks fisik, physically between man and woman dan lain-lain yang diawali dengan gairah. Padahal tadi, apalah susah saja mengatakan, yes, I do. Kan begitu? Apakah saya langsung ngepek ya kan? Di rumah udah, ada mana berani ya pak? Kan begitu? Jadi, dengan pemahaman tafsir al-wasi tadi, ayat-ayat yang tadi mutasyabihat itu, insyaAllah nanti akan kita urai bagaimana dia bisa terukur secara sosiologis. Konkret. Tidak lagi hanya sekedar majas-majas yang kita katakan tadi mungkin susah kita untuk memahaminya. Tetapi, saudara-saudara, tafsir al-wasi ini nanti jangan saudara pikir akan muncul dalam tadi berjirik-jirik, Tuhan tidak? Jadi, saya insyaAllah dalam menulis tafsir al-wasi itu bukan meminta para pembaca untuk membaca pikiran saya dalam menafsirkan. Tetapi, yang saya inginkan adalah bahwa pembaca itu bisa menjadi mufasir. Sesuai dengan makam akademik mereka. Apabila mereka mengikuti model pendekatan yang saya tawarkan itu. Ya, kalau you misalnya serjana pertanian, you harus bisa menafsirkan ayat itu yang berkaitan dengan pertanian. Tuhan buat ini. Apa ini? Pohon apa ini? Saya tidak tahu pohon apa. Ya kan? Tahulah mangga. Kami itu. Maka dalam konteks tafsir al-wasi, jangan hanya aduh, luar biasa Tuhan ini cantik pohon mangga. Nah, tak cukup. You harus bisa mengurai pohon mangga ini menjadi sebuah produk yang menggairahkan, mensejahterakan, dan membahagian semua orang. Artinya ada produktivity daripada pohon mangga tadi itu. Nah, total produksi. Begitu dia. Cuma nanti tentu, ini kan masih dalam proses ini tafsir ini. Insya Allah, mungkin 6 bulan ke depan sudah jadi lagi buku seperti ini. Saya memang tidak membuat yang tebal-tebal. karena yang tebal-tebal malas orang bacanya. Tipis di bunda atau baca orang itu pajangannya. Makanya saya kalau datang sahabat-sahabat, kawan-kawan minta buku, oh tak bisa, saya bilang. You mau baca atau untuk pajangan? Untuk baca lah bang, betul ini, betul. Makasih. Untuk pajangan tak saya kasih. Nah, begitu kira-kira. Insya Allah, semoga nanti bisa kita lahirkan tafsir itu. Termasuklah mencoba menafsirkan ayat-ayat yang apa tadi? mutasabihat itu sendiri supaya lebih produktif dalam kehidupan keseharian. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, mungkin rancangannya mungkin sudah ada dalam pemikiran Bang Ansari. Mungkin nanti kita tunggu saja Bang, buku dari Abang Lagi tafsir al-Wasi ini Bang. Mudah-mudah terguna bagi kita semua. Baik, mungkin dari yang lain sudut kanan ada. Oh Bang Selwa. Ini Bang Selwa lain ini. Baik, Bang Selwa kalian bersilakan. Ini dari Bang Lade sini bertanyaan ini Bang Jauh ini. pada Tuhan Guru kan, Imam. Imam Islam transitif. Karena ada majab baru nih, majab pasbel, pasabraka. Soalnya tadi Bang Candiki mengatakan Islam itu masukin ke Sumatera kan Islam siaran mungkin samudera pasal itu kan apa nya Islam siaran persoalannya Bang aku apa Islam pemikiran Bang itu ada kaitannya dengan Ibnu Arabi atau Ibnu Sina seperti Bang ku baca seperti bahasa Ibnu Arabi di Islam transitif itu. Bagaimana bang kepimpinan dalam Islam itu sebenarnya? Apakah pemimpin sekarang mencerminkan nilai-nilai Islam istiqomah amanah semua apa Indonesia sekarang memimpinkan pemimpinnya atau masyarakatnya intektornya sesuai dengan Islam transitif dan itu sekarang kan atau pemimpin di Indonesia itu paham apa tidak soal Islam hanya simbol-simbol saja mereka hanya untuk kepentingan politik gitu ulamanya jadi politik itu kepentingan politik jadi itu presidennya bicara Islam tapi dia gak paham apa Islam sebenarnya tindakannya bertentangan dengan Islam gitu menindas berbohong melakukan hal-hal yang kejahatan kecurangan gitu kan persoalan radikal Bang setiap umat beragama itu harus radikal kan kalau gak radikal agamanya gak berkembang kan karena seorang umat beragama harus radikal gitu itu persoalan tadi buat Bang Candiki bilang borobudur orang rokok itu persoalannya borobudur itu bukan tempat ibadah udah menjadi tempat wisata kalau borobudur itu tempat ibadah buddha gak boleh pakai slot masuk dan tidak dikutip bayaran ini dikutip bayaran pakai slot orang dengan orang masuk viara itu pakaiannya harus sopan gak mungkin pakai serana pendek pakai BH masuk di borobudur pakai top tek masuk serana pendek jadi borobudur itu bukan tempat ibadah sebenarnya sekarang tempat wisata fungsinya udah berbeda jadi udah bergeser nilai-nilainya kan masuk borobudur itu bisa masuk ke pantai kute sama sajanya destinasi itu jadi persoalannya itu dan persoalannya orang bawa anjing itu ke mencid kurasa itu ada skenario lainnya memang sengaja itu dilarang memang sengaja diciptakan masa aku datang rumah bangan sehari gak boleh bawa anjing aku bawa anjing berarti kan aku sengaja sudah direncanakan jadi itu gak perlu dibahas persoalannya bagaimana Islam transit itu lebih membuni kalau adakan warshop bisa si John sama si Budi kerja sama ini dua-dua yang hebat satu dari IMM satu dari Trasi COVID sama Bang Candiki bisa di tempatnya kita adakan workshop yayasan itu kan bisa membantu oke terima kasih baik mungkin pertanyaan Bang Sirveni yang kekinial makanya aku bilang tadi Bang pertanyaan ini dari Bang Lades jauh harusnya Bang jawab kalau enggak balik deh ke Bang Lades nanti ini Bang baiklah tadi saya menganalogikan sebuah orkestra pemimpin itu laksana seorang dirigen dirigen namanya dia dia itu pertama mempunyai leadership sehingga dia bisa menenangkan apa ini pemain ini pemain musik makanya track langsung sering apa itu tongkatnya itu jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai leadership untuk mengontrol semua itu tapi tentu saja di samping pemimpin yang leadership ini juga harus makmum harus tahu juga kita sebagai makmum sebagai rakyat leadership itu penting itu yang pertama kedua tentu dalam orkestra itu ada visioner ada visi ada visioner jadi orkestra itu mengandung sebuah visi atau visioner mempunyai sifat fatonah fatonah itu tidak hanya cerdas tapi saya lebih senang memaknakannya